Pemirsa memasuki Hamin 6 Lebaran, jumlah kendaraan yang memasuk dari 3 pintu Tol Ngawi Kertosono mengalami peningkatan 23% dibanding hari biasa. Jumlah tersebut diperkirakan terus mengalami peningkatan hingga Hari Raya Idofitri 1.443 Hijriah. Jumlah kendaraan yang menggunakan jasa Jalan Tol Ngawi Kertosono menjelang Hari Raya Idofitri mulai mengalami peningkatan dibanding hari biasa. Jumlah tersebut merujuk dari jumlah kendaraan yang masuk dari pintu Tol Ngawi, Madiun, dan Nganju. Direktur Teknik dan Operasi PT Jalan Tol Ngawi Kertosono Muhammad Historia Ayanda selasa kemarin mengatakan, rata-rata jumlah kendaraan yang masuk dari ketiga pintu Tol tersebut mencapai 5.000 hingga 6.000 unit per hari. Datapertanggal 25 April 2022 sudah ada 9.460 kendaraan yang masuk dari tiga pintu Tol Ngawi Kertosono. Terhitung sejak tanggal 21 atau dari hari Kamis minggu lalu hingga kemarin tanggal 24 itu tercatat di dalam kinerja. Lalu lintas kami ada kenaikan sekitar 23 persen yang kami yakini akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Yang diperkirakan puncak dari arus mudik ini akan terjadi pada kisaran tanggal 28, 29, dan 30 April 2022. Guna mau sepadai loncakan pengguna jalan saat arus mudik dan balik, PT Jalan Tol Ngawi Kertosono telah menyiagakan sejumlah personil operasional di sepanjang Jalan Tol Madiun Kertosono untuk mengatasi jika terjadi masalah dan kemacetan di sejumlah gerbang Tol. Terima kasih telah menonton!